Intro Menempati lahan bekas ilalang dan disamping sawah Dusun Luwung Desa Gangang Panjang Kecamatan Tanggul Angin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Wisata Punden Bahrejo ini dikenal sebagai wisata anak dan kuliner yang murah meriah Dengan tiket naik kereta hanya 10 ribu rupiah per orang Pengunjung bisa menikmati suasana alam di tengah sawah yang adem dan sejuk Selain bisa menikmati arena mainan anak-anak di tengah rerimbunan pohon Sambil menikmati kuliner murah di lokasi wisata itu pengunjung juga bisa menikmati kereta sawah Meski bentuk kereta sawah ini kecil dan terkesan seperti arena mainan anak Namun kereta sawah ini bisa dinaiki oleh pengunjung dewasa Dengan kereta sawah ini pengunjung bisa berputar mengelilingi sawah yang berada di sekitar area wisata Dan melintasi jembatan di atas sungai desa setempat Meski baru dibuka sekitar 6 bulan Namun karena lokasi dan harga tiket naik kereta yang murah Membuat lokasi wisata ini diserbu pengunjung Tidak hanya pengunjung dari warga lokal Sidoarjo Namun juga berdatangan dari sejumlah daerah luar Sidoarjo Seperti Mojokerto, Gersik, Pasuruan, Jumbang, dan Surabaya Naik kereta, sawah, sama jalan-jalan mau kurineran Tapi ada sedikit kekhawatiran Karena kan di atas sungai Khawatirnya kenapa Mbak? Kan belakang sendiri Takut Takut ya Takut ada kecelakaan tak tahu gimana Tapi setelah naik gimana tadi? Tidak ternyata aman Kurang lebihnya 6 bulan Di wisatahnya ya ini tempat itu ada tulunya Ya terus ada mainan anak-anak tempat kereta Itu baru kan 2 mingguan lah Masalah pengunjung kurang rata-rata Hampir 300 lebih 250-an lah Kalau hari biasa Mungkin 1-150-an lah rata-rata Kalau hari sabtu minggu Banyak sekali Bagi Anda yang sedang berkunjung ke kota Delta Mungkin wisata Punden Baharjo ini Bisa dijadikan sebagai tempat wisata alternatif Yang murah, dingin, dan sejuk Di tengah lahan persawahan warga Dari Sidoarjo, Tim Liputan, Garda TV Dari Sidoarjo, Tim Liputan, dan sejukkan